Indonesia Vietnam dan Thailand sedang dalam bahaya Supporter Indonesia akan serang dan usir mereka Namun sebelum kita bahas videonya, subscribe dan like channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik supporter Timnas Indonesia setiap hari Jika sudah subscribe, mari kita lanjut PSSI memahami dan menyadari regulasi Piala FF U19 yang membuat Tim U19 gagal melaju ke semifinal PSSI pun memahami dan menyadari layaknya sebuah tim Jika ingin melaju ke fase berikutnya harus bergantung kepada tim itu sendiri Dan bukan menggantungkan kepada tim atau negara lain Namun PSSI juga melihat saat laga antara Thailand dan Vietnam Ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya Apakah pantas sebuah negara besar seperti itu melakukan hal itu? PSSI tidak menuduh tetapi kita hanya mempertanyakan Kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan Seusai memimpin rapat terhadap kasus ini di kantor PT LIB Dalam rapat tersebut juga dihadiri Sekjen Yunus Dusi Wasikjen Maike Irapuspita Manager Tim U19 Endri Erawan Asisten Manager Sumarji Direktur Teknik Indra Safri Dan Asisten Pelatih Nova Arianto Muhammad Iryawan menembahkan Soal regulasi AFF ini tidak ada masalah Sebab saat manager meeting sudah dibahas dan PSSI memahami itu Akan tetapi PSSI melihat Dalam 27 menit terakhir laga Thailand dan Vietnam ada kejanggalan Khususnya saat kedudukan satu-satu Ini bisa dilihat saat kedua tim hanya memainkan bola di garis belakang dan tidak berniat untuk menyerang Kalau mereka Thailand dan Vietnam mainnya benar Saya tidak masalah Ini terlihat mereka main-main Ini yang membuat kami terluka Itu sebabnya saya akan mengirim surat protes resmi kepada AFF Agar mereka melakukan investigasi melalui Komite Disiplin Komdis AFF Apakah ada patch fixing atau tidak Kalau tidak terbukti ya tidak masalah Saat ini banyak netizen yang meminta Indonesia keluar dari AFF Karena mereka menganggap ada permainan Kata Muhammad Iryawan Sisi lain Kekecewaan dan kekesalan pun tak hanya dirasakan PSSI dan seluruh pemain timnas Indonesia dan ofisial Namun para supporter tanah air pun kecewa dengan permainan licik Thailand dan Vietnam Bahkan tak sedikit netizen yang mengecam atas kasus ini Beberapa netizen menginginkan timnas Indonesia keluar dari keanggotaan AFF Dan membubarkan piala AFF yang sedang berlangsung di Indonesia Dan tak mengizinkan kedua tim Vietnam dan Thailand main di lapangan Indonesia Bahkan sampai ada yang menginginkan memboikot dubes Vietnam dan Thailand yang ada di Indonesia Tentu kemarahan para supporter Indonesia pun adalah salah satu bentuk kekecewaan dan butuh keadilan Bukan sebuah drama kebohongan seperti yang sedang terjadi saat ini Bagaimana menurut kalian?